Halo Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Ryan Techno Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Microsoft Excel ya Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara print halaman tertentu di Microsoft Excel teman-teman Oke Saya kasih contoh seperti ini ya Saya sudah memiliki file Excel nya Nah ini saya kasih contoh ini ada file Excel lah gitu ya Kemudian langkah pertama Misalnya saya ingin menge print halaman tertentu Disini langkah pertama teman-teman dilihatkan dulu halamanya teman-teman ya Atau ditunjukkan dulu halamanya dengan cara klik view yang atas ini Oke kemudian pilih back break yang ini ya Page break view, preview oke Nah ini sudah ketemu teman-teman ya Jadi halaman 1, 2, 3 sudah muncul semua Nah kemudian disini teman-teman halaman berapa sih yang mau di print Saya kasih contoh misalnya hanya halaman 1 dan halaman 7 yang di print Berarti kan disini teman-teman tekan CTRL dan P Nah nanti kan muncul menu printer seperti ini ya Oke Kemudian perhatikan disini kan ada page Nah misalnya saya ingin menge print cuma halaman 1 Berarti kan dari page 1 disini ditulis 1 Jadi 1 dan 1 berarti nanti yang di print cuma halaman 1 teman-teman Kemudian saya kasih contoh lagi misalnya saya ingin menge print halaman 7 saja Berarti kan masih masuk ke printer seperti ini Kemudian disini teman-teman diketik angka 7 kemudian angka 7 juga Nah berarti nanti yang di print hanya halaman 7 ya Oke Kemudian misalnya nih Saya mau menge print halaman 1 sampai 5 saja Berarti disini teman-teman ketik angka 1 Kemudian sampai 5 Nah nanti yang di print itu hanya halaman 1 sampai 5 saja teman-teman Oke Nah ini adalah cara pertama ya Dengan cara mengetik disini di page nya Kemudian cara kedua Kita bisa block by column teman-teman Jadi maksudnya seperti ini Ini saya normal view dulu Saya hanya ingin menge print area yang saya kasih warna Sebentar misalnya saya kasih warna kuning Nah saya hanya ingin menge print area yang saya kasih warna kuning ini teman-teman Nah disini yang sudah saya warnain ini Akan saya print ya Langkah pertama kita block dulu yang mau di print Oke Sorry kebanyakan ya Nah segini Nah setelah di block Teman-teman bisa dipilih pack layout yang atas ini teman-teman Pack layout ya yang atas ini Selanjutnya pilih print area Kemudian pilih set print area Nah kita coba lihat Nah disini sudah terset print area nya ya Oke Selanjutnya tinggal kita tekan CTRL dan P Nah ini cuma halaman yang ada kuningnya saja teman-teman yang terprint ya Oke Karena tadi saya nandainya yang hanya ada kuningnya Nah apabila sudah tinggal klik print saja teman-teman Seperti biasa nanti akan terprint yang kita tandai tadi Oke Mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara print area tertentu di Microsoft Excel Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton